Jokowi! Jokowi! I'm sorry. Ada momen menarik saat Presiden Jokowi Dodo menghadiri konferensi tingkat tinggi atau GTT G7 yang dikelar di Hiroshima, Jepang pada Sabtu 20 Mei 2023. Pasalnya Jokowi sempat dilupakan saat sesi foto bersama para anggota G7. Saat mengingat ada seseorang yang terlupakan, para pemimpin G7 baru memanggil Jokowi hingga meminta maaf. Momen itu diunggah oleh Sekretariat Presiden pada Sabtu 20 Mei. Saat itu terlihat para pemimpin G7 berjalan bergiliran menuju podium untuk foto bersama. Nampak mereka berbaris rapi seperti Perdana Menteri Jepang Fumio Kishida, Presiden Perancis Emmanuel Macron, Presiden Amerika Serikat Joe Biden, dan masih banyak yang lainnya. Di saat podium sudah terisi penuh, beberapa anggota G7 menyadari ada posisi yang kosong. Rupanya posisi itu milik Presiden Indonesia, Jokowi Dodo. Lantas Emmanuel Macron dan Presiden Korea Selatan, Yun Suk-yul, tampak mencari Jokowi. Mengetahui itu, Emmanuel Macron langsung memanggil Jokowi. Bahkan Presiden Perancis itu meminta maaf lantaran melupakan Presiden Indonesia. Tak hanya Macron, Fumio Kishida pun terlihat melampaikan tangan dan memanggil nama Jokowi agar segera bergabung. Tak berseleng lama, terlihat Jokowi menuju ke podium sembari berlari kecil. Presiden Indonesia itu dipersilakan berada di posisi tengah, diapit oleh Yun Suk-yul dan Fumio Kishida. Setelah seluruh pemimpin G7 lengkap, fotografer pun langsung memotret mereka dan diakhiri tepuk tangan seluruh peserta. Diketahui dalam kunjungan ini, Jokowi ditemani Ibu Negara Iryana. Ada pun Jokowi hadir dalam KTTG7 dengan beberapa agenda yang dibahas diantaranya perubahan iklim hingga soal energi. Selamat menikmati. Jokowi. selamat menikmati terima kasih terima kasih